Sang ibu membacakan kutukan di hari ulang tahun putranya yang ke-18. Sebelum menemukan seseorang untuk dinikahi, maka jangan berhubungan seks dengan gadis manapun. Harus menjaga kemurnian tubuh. Jika tidak, bencana akan terjadi. Cincin itu adalah janji antara ibu dan anak perempuannya. Saat Alex menghadiri pesta, ada kebakaran di sana. Adegan itu sangat kacau. Pelanggan dan gadis panggilan itu kehabisan. Alex diselamatkan oleh penjaga pantai. Apalagi itu juga menjadi berita. Hal ini menjadi fokus kritik. Alex menjadi sasaran ejekan. Namun Alex tidak kehilangan keperawanannya karena hal itu. Dia hanya ingin menguji kutukan ibunya. Di dalam kelas, guru sedang mendidik siswanya. Setelah itu, dua siswa diundang untuk tampil. Saya bisa, cium kamu? Berhenti. Hebat, teman-teman hebat. Grup pertunjukan berikutnya akan diundi. Orang pertama adalah Alex. Alex berharap gurunya akan menggambar ratu kecantikan yang diam-diam dia cintai. Dan gadis yang menyukai Alex itu juga berharap bisa memenangkan hadiahnya. Tapi tidak ada yang mengharapkannya. Guru menggambar lagi pacar ratu kecantikan. Dia langsung menolak. Beritahu kedua anak laki-laki itu bagaimana harus bertindak. Perlu digambar ulang. Tapi gurunya bilang itu takdir. Diperlukan penyelesaian. Kamu sangat tampan. Itu ibuku, mari kita bekerja sama sedikit. Kamu juga sangat tampan. Setelah itu, kedua aktor tersebut semakin tenggelam. Teman sekelas di bawah merasa senang sekaligus malu. Saya tidak menyangka mereka akan bertindak seperti itu. Tidak tahu apakah ini akting atau bukan. Di saat dua orang terlalu asik. Kemudian guru menyela. Pacar ratu kecantikan mendorong Alex dan memukulnya. Di luar dugaan, Alex berani melakukan hal itu. Guru memberi tepuk tangan kepada kedua siswa atas penampilan bijaksana mereka. Tepulang sekolah, hanya siswi yang menyukai Alex yang menyemangatinya. Nama gadis itu adalah Jean. Jean mengorganisir siswi yang meminta pembalut wanita gratis. Karena setiap bulan anak perempuan kehilangan 30 ml hingga 100 ml darah dalam waktu 8 hari. Harus lebih menderita daripada putranya. Dia percaya bahwa ini adalah hak yang dimiliki perempuan. Alex suka mengambil foto. Jean memintanya mengambil beberapa foto untuk dirinya sendiri. Lex pun mengajak makan es krim kon. Bersama-sama mereka naik ke atap. Impian Alex adalah menjadi seorang fotografer. Tapi orang tuanya ingin dia menjadi dokter. Impian Jean adalah menjadi seorang aktris. Dia melihat cincin di tangan Alex. Kata-kata saya akan selalu menunggu dicetak dalam bahasa Inggris. Alex mengatakan ini adalah janji antara dia dan ibunya. Sebelumnya saya belum menemukan pasangan hidup yang cocok. Wajib menjaga integritas. Jika tidak, bencana akan terjadi. Malam itu Alex menerima sebuah kotak hadiah. Itu kamera lama. Alex membawa kamera ke pesta ulang tahun. Abadikan kekacauan dan kesenangan di sana. Ratu kecantikan memeluk Alex erat-erat di dinding. Ternyata Alex yang memotretnya. Beberapa siswa laki-laki memilih seorang gadis. Jean menghampiri dan memarahi mereka. Alex bertepuk tangan padanya. Sebenarnya Alex tidak menyukai suasana semrawut itu. Toh pergi bersembunyi di tempat yang sepi. Jean mengikuti dan juga masuk ke kamar. Dia sangat penasaran dengan kamera tua ini. Tapi Alex tidak tahu siapa yang memberikannya. Jean melepas bajunya. Beritahu Alex untuk membantu saya mengambil beberapa foto yang indah. Jean menatap lurus ke mata Alex. Lalu langsung bertanya, Bolehkah aku mencium kamu? Alex masih belum menjawab. Jean memeluknya erat untuk menciumnya. Kemudian dia segera jatuh ke tempat tidur. Gunakan mulutmu untuk melepaskan cincin Alex. Namun di saat yang krusial, Alex bilang dia tidak membawa kondom. Saya hanya perlu berpakaian dan berlari untuk meminjamnya. Cincin itu diambil oleh Jean. Alex menemukan teman untuk meminjam kondom. Tetapi Anda harus meminum seluruh ember anggur sebelum meminjamkannya. Jadi Alex mengerahkan seluruh keberaniannya. Meminum seluruh ember anggur dalam satu tegukan. Elu kepalaku berputar dan aku tidak bangun. Dia tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di depan mataku. Alex pergi ke Departemen Kebidanan 10 tahun kemudian. Dokter, apa aku punya masalah? Dokter, ini adalah ruang pengujian. Melakukan pemeriksaan ginekologi. Alex pingsan karena panik. Sekarang dia menjadi seorang dokter kandungan. Lihatlah lingkungan yang asing. Alex tidak tahu harus berbuat apa. Mungkinkah Anda melewati luar angkasa? Dia berlari pulang. Dia melihat seorang gadis aneh. Ternyata itu adalah pacar adik laki-lakinya. Kakaku bilang Alex cukup bodoh untuk menjalani pemeriksaan ginekologi. Bahkan adik iparku pun tidak menyadarinya. Saat ini, sebuah tangan menepuk bahu Alex. Itu ayahmu. Ayah menyuruh putranya untuk menginap untuk makan malam-malam ini. Dari foto yang dia temukan. Ibu dan kakek keduanya telah meninggal dunia. Alex menemukan kamera tua itu. Ada beberapa foto yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Malam itu, Alex kembali ke rumahnya. Orang yang duduk di tempat tidur adalah kecantikan yang diam-diam dia cintai. Dia adalah pacar Alex. Alex duduk di tempat tidur dengan canggung. Dia masih belum beradaptasi. Tanpa diduga, ratu kecantikan mendorong Alex hingga jatuh ke ranjang. Lalu aku ingin melepas pakaianku. Alex memegang selimut dan menutupi tubuh cantik itu. Katakanlah Anda sedang tidak enak badan hari ini. Suruh ratu kecantikan meninggalkan rumahnya. Ratu kecantikan sangat kecewa dengan Alex. Malam harinya, Alex melihat Jin sedang diwawancarai di TV. Dia telah menjadi sutradara terkenal. Sepuluh tahun yang lalu, Jin membuat permintaan dengan Alex di atap. Esokan harinya, Alex menemui teman sekelas terbaiknya tahun itu. Namun sebuah pistol menempel di kepalanya. Alex langsung mengangkat tangannya ketakutan. Sekali lagi, air disemprotkan ke seluruh tubuhku oleh teman-teman sekelasku. Alex menceritakan perjalanan waktunya. Ayah teman sekelasnya adalah penggemar fantasi. Dia curiga itu karena kamera, dan juga kutukan yang dibuat ibunya. Alex mungkin kehilangan kepolosannya di pesta sepuluh tahun lalu. Dan kehilangan cincin pemberian ibuku. Tapi Alex tidak ingat apapun. Kata ayah teman sekelasnya. Jika Alex mengetahui dengan siapa dia berhubungan seks malam itu. Lalu menikahlah dengan orang lain. Atau mungkin kembali ke sepuluh tahun yang lalu. Oleh karena itu, Alex bekerja sambil mencari kebenaran. Orang pertama yang dia cari adalah Jin. Pertama, selamat atas mimpinya yang menjadi kenyataan. Tapi Jin sangat aneh baginya. Alex bertanya pada Jin tentang malam itu sepuluh tahun lalu. Apakah kita tidur bersama malam itu? Tapi semua orang di stadion mendengarnya. Jin memberinya pukulan langsung. Tidak menjawab pertanyaan itu juga. Alex terus bertanya. Tapi Jin juga mengucapkan selamat tinggal. Orang kedua menjadi petinju. Begitu kami bertemu, saya memberi perlawanan pada Alex. Alex mengatakan dia telah bepergian ke sini dari waktu ke waktu sejak malam itu sepuluh tahun lalu. Tapi kata teman sekelasnya setelah Alex mabuk. Tidak ada yang terjadi padanya. Kini Alex merasa semakin bingung. Selain beberapa orang itu, dengan siapa lagi Anda bisa bersama? Jin membalik foto-foto di dalam rumah. Ini adalah foto yang diambil bersama Alex. Ada juga cincin yang kuambil malam itu. Sampai saat ini dia masih menyimpannya. Jin tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Jadi saya pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun secara kebetulan, dia bertemu dengan teman sekelas lamanya Alex. Gadis itu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan ginekologi dan bertemu dengan teman sekelas lamanya. Karena kemungkinan besar diperlukan pemeriksaan. Dia merasa sangat canggung. Anda harus meminta perawat untuk mengganti dokter untuk Anda. Namun hanya ada satu dokter yang bertugas. Jadi gadis itu hanya perlu memeriksanya. Dia setiap kali bulannya tiba. Dia sangat kesakitan. Setelah mengetahui kondisinya, Alex bertanya padanya apakah dia terkena infeksi. Ada juga frekuensi aktivitas perkawinan. Dengan pertanyaan pribadi seperti itu, gadis canggung itu tidak mau menjawab. Alex juga tidak menyesalinya. Tapi Anda perlu memeriksa ke dalam untuk mendiagnosis. Saat Anda sampai di ruang pengujian, Alex menyuruh pasien untuk merilekskan tubuh bagian bawahnya. Lalu tarik napas dalam-dalam. Jika ini adalah tes pertama Anda, rasanya akan sedikit tidak nyaman. Psikologi gadis itu sangat tidak aman. Karena dokter itu adalah teman sekelasnya. Mereka biasa berfoto bersama. Untungnya perawat ada di sisiku. Kurangi sedikit kecanggungan. Amma gadis itu adalah Jean. Saat pengujian sudah setengah jalan. Dia benar-benar merasa sangat malu. Jadi aku bilang aku tidak ingin melakukannya lagi. Lu kenakan kembali pakaianmu dan pergi. Merindukan Merindukan. Alex mengejar tetapi tidak melihat siapapun. Alex kemudian membeli sendiri obat untuk meredakan nyeri Haid. Secara kebetulan, saya bertemu dengan teman sekelas ratu kecantikan. Dia dan Jean juga memiliki Alex sebagai teman sekelas. Ratu kecantikan sekarang menjadi pacar Alex. Karena perasaan kami tidak cocok, kami putus begitu saja. Mengetahui Jean datang membeli obat karena kera menstruasi. Istol tentang bar hopping bisa dikurangi. Jadi keduanya pergi ke bar. Datang ke sini, saya juga bertemu Alex. Jean berharap dia tidak bisa menemukan lubang untuk dijelajahi. Tapi ratu kecantikan sangat membenci Alex. Baru saja putus dan pergi ke bar mencari seorang gadis. Jangan pedulikan perasaan mantan pacarmu. Karena membuat mantan pacarku cemburu. Ratu kecantikan menemukan pria aneh. Juga memperkenalkan Jean kepada pria tampan lainnya. Alex sangat kesal di dalam. Dia menjadi lebih cemburu. Suasana hati ratu kecantikan menjadi lebih bahagia. Akan memeluk pria asing di depan mantan pacarnya. Mereka pergi ke kamar mandi bersama. Ratu kecantikan berterima kasih padanya karena telah bekerja sama dengannya sekarang. Pria itu memahami pikiran si cantik. Api Jean juga membawa pulang pria itu. Begitu dia memasuki rumah, dia memeluknya erat. Jean bilang dia tidak bermaksud seperti itu. Di bar itu hanya akting. Tapi pria itu tidak sopan. Tidak mungkin meninggalkannya dengan tangan kosong. Jean menggunakan tongkat untuk mengusirnya keluar rumah. Esokan harinya, Jean berterima kasih kepada ratu kecantikan atas bantuannya. Baru saat itulah dia dan Alex menghilangkan kecanggungan itu. Kramenstruasi Jean juga sudah membaik. Ratu kecantikan berkata bahwa para gadis harus melepaskan orang-orang yang menyakiti mereka. Jangan mengandalkan orang lain untuk membuatmu bahagia. Menikmati diri sendiri saja sudah cukup. Ratu kecantikan merawat Jean. Tapi Jean memperhatikan Alex seperti itu. Itu karena dia dulunya adalah orang yang disukainya. Namun juga disakiti oleh Alex. Waktu kembali ke 10 tahun yang lalu. Nama siswa laki-laki itu adalah Alex. Anda dulunya adalah separuh yang sempurna. Di sebuah pesta, Jean menyatakan cintanya kepada Alex. Duanya meminum alkohol cukup banyak. Malam itu juga, Jean kehilangan apa yang paling berharga baginya. Karena itu terlalu mengasihkan. Jean lupa kalau dia hanya mengenakan celana dalam saat menari di samping panggung. Dan dikembalikan oleh teman sekelas yang jahat. Selain itu, ditempel di seluruh sekolah. Jean menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Juga dikritik oleh guru. Oleh karena itu, Jean memilih istirahat dari sekolah. Tapi Alex karena dia minum terlalu banyak malam itu. Jadi saya tidak ingat apa yang terjadi. Dia belum menyadari kesalahannya. Jean menganggap Alex adalah penggoda emosional. Jadi mereka tidak pernah bertemu lagi. Titik.